Beda tubuh Syahrini liburan kesekian kalinya di Jepang, promil diam-diam Inces Akui sudah mulai. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini mengurai kegiatannya selama berada di Jepang untuk berlibur dengan Reino Barak suaminya. Kesekian kalinya berada di Jepang tempat tinggal mertua dan keluarga Reino Barak, Syahrini makin makmur. Hal ini sangat terlihat lewat media sosial Inces, at Princess Syahrini. Bahkan istri dari Reino Barak itu diketahui ingin pulang ke Indonesia. Syahrini tetap berada di Jepang, tak kala adiknya Aisyar Rani telah bersalin keponakan Syahrini. Mentan sahabat Luna Maya itu belakangan mengakui perubahan di tubuhnya. Setelah berulang kali memposting kegiatan yang menyenangkan, bersama Reino Barak, Syahrini mengaku tubuh berubah. Liburan yang kesekian kalinya merekam keromantisan Syahrini dan Reino Barak. Di luar negeri itu diduga untuk mengusahakan terciptanya keturunan di Rahim Inces. Sebab seperti diketahui sudah jalan 3 tahun lebih menikah, mentan rekan duet Anang Hermansyah itu belum juga hamil. Istri Reino Barak mengakui perubahan dirinya yang kini menggendut. Hal ini lantaran Syahrini dulu dikenal sebagai salah satu penyanyi tanah air yang tingkah laku dan penampilannya selalu menjadi perbincangan publik. Kini Syahrini sering dinyinyir sebagai artis yang kerap kali berbohong demi penampilan dan citra diri. Padahal kenyataannya Inces belum bisa tampil sempurna. Sebuah perubahan terlihat lagi dalam tubuh Inces. Ada dugaan KKI Syahrini itu atau Syahrini lakukan promil alias program hamil. Tak menyerah mendapatkan bayi, Syahrini dan Reino Barak masih berusaha hingga saat ini. Sementara sang adik malahan kini sudah memiliki 3 orang anak. Syahrini mengunggah momen ketika sedang sarapan. Istri Reino Barak memperlihatkan sarapan yang sederhana di hadapannya. Inces tampakannya memakan salat untuk bekal tenaganya. Terima kasih telah menonton. Reino Barak tak lepas dari perhatian publik. Kendati artis yang kerap disapa Inces tersebut vakum dari dunia entertainment. Namun namanya selalu tersorot. Termasuk keadaan rumah tangganya bersama Reino Barak yang merupakan anak dari pengusaha Jepang, Reiko Barak dan Rosano Barak itu. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terpantau adem ayam selama 3 tahun berjalan. Pasangan suami istri tersebut kerap tali menghabiskan waktunya untuk berkeliling dunia dan masuk saat ini sedang berada di Jepang. Baru-baru ini Syahrini membongkar kebiasaan Reino Barak yang kerap dilakukan oleh sang suami di malam hari. Hal tersebut dibebarkan Syahrini melalui Instagram pribadinya. Dilansir banjarwasimpost.co.id dari Instagram stories at Princess Syahrini, Inces mengungkap fakta kebiasaan Reino Barak yang hobi berburu di search. Tak sendiri melainkan Reino Barak melakukannya bersama 2 orang pria lainnya seperti yang diungkap oleh Syahrini. Tiga laki-laki Jepang ini tiap malam hobinya sama, sama-sama memburu di search LOL at Reino Barak tulis Syahrini melalui caption. Namun begitu Inces membeberkan faktanya kebiasaan tersebut tidak membuat Reino Barak gendut. Walaupun Pak R.B. rajin mengonsumsi makanan berat bahkan setiap hari, namun tidak membuat berat badannya naik. Pasalnya rahasia badan kurusan suami ada di olahraga yang rutin dikerjakan oleh Reino Barak. Setiap hari makan berat, siang dan malam, dan harus nempir beli. Kebiasaan sebelum pulang rumah, tapi mereka tidak gemuk karena olahraganya. Luar biasa, Reino Barak bongkar Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terkuat ternyata ini alasan Syahrini belum juga punya anak, singgung karma nyaris pisah ranjang. Sebelum menikah dengan Syahrini, Reino Barak sempat menjalani hubungan selama lima tahun dengan Luna Maya. Tak lama putus dari Luna Maya, publik dibuat heboh lantaran langsung muncul kabar Reino akan menikah dengan Syahrini. Tak bisa dipungkiri, kabar tersebut pun mendapatkan berbagai cipiran dari netizen. Bahkan sampai saat ini, Syahrini masih diklikkan dengan sosok Luna Maya yang pernah ada di masa lalu Reino Barak. Di sisi lain, Syahrini juga sempat marah-marah ketika disinggung soal ramalan nasib rumah tangganya dengan Reino. Tak hanya itu, Syahrini juga memberikan peringatan keras agar orang-orang tidak percaya pada hasil ramalan. Menurut Syahrini, ramalan yang ramai menerawang kehidupan rumah tangganya dengan Reino Barak tak pantas untuk dipercaya. Reaksi keras Syahrini ini sempat ia ungkap di salah satu acara TORTSO. Mendiang Mbak Yu pernah mengatakan jika ia melihat, akan ada masalah hebat di usia peringatan Syahrini yang kedua tahun. Bahkan isu pisaran jangkut sempat diprediksi oleh Mbak Yu. Syahrini pun mengaku tak percaya pada ramalan buruk tersebut. Dan diungkap saat mengobrol di acara ngobras di kanal Youtube Medcom ID, enggak tidak percaya sama sekali. Buat aku pribadi karena diajarkan dulu di keluarga, once kita percaya sama beramal atau ramalan. Itu syirik, musyrik, apalagi di Islam itu tidak boleh, jawab Syahrini dengan tegas. Menurutnya ramalan tersebut tak masuk akal. Kalau kayak peramal meramalkan, kan banyak tuh yang meramalkan, aku perkawinan akan kubrak-kubrak, jeng-jeng-jeng-jeng, aku enggak percaya. Kalau kita tidak mengimani itu tidak akan terjadi. Percaya saja sama Allah, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan percaya peramal syirik dan musyrik, tambahnya. Kesal rumah tangganya di ramal buruk, Syahrini lantas meminta agar sang peramal menerawang dirinya sendiri. Jangan percaya 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 percaya.